Poldaryo meliris capaian kinerja selama tahun 2021. Dalam rilisnya, Poldaryo mengklaim menjadi pecontoh dalam penanganan karputlah. Poldaryo resmi merilis dan mengumumkan capaian kinerja selama tahun 2021. Baka Poldaryo, Brigjen Pol Tabana Bangun yang memimpin langsung rilis tersebut, mengungkap bahwa ada kinerja yang mengalami peningkatan dan juga mengalami penurunan. Dari bidang penjagaan, Poldaryo berhasil menjaga kamtipnas selama tahun 2021, sehingga kondusif dan relatif aman. Poldaryo menjadi percontohan penanganan kebakaran hutan dan lahan di beberapa polda di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi aplikasi lancang kuning yang bisa membantu petugas di lapangan mendeteksi titik api lebih awal dan cepat. Sedangkan pada bidang penegakan hukum, kriminalitas, narkoba, illegal tapping, dan illegal logging juga menjadi prestasi Poldaryo di tahun 2021. Pada bidang kemanusiaan, Poldaryo dan jajaran membantu percepatan vaksinasi dan pencegahan COVID-19 secara masif dan berkelanjutan. Kejagaan yang telah dilaksanakan dalam bentuk operasi kepolisian, berbagai operasi kepolisian yang diharapkan dapat menurunkan gangguan kamtipas ataupun mengantisipasi terjadinya gangguan kamtipas. Selama tahun 2021, ada sebanyak 10 operasi yang diselenggarakan oleh Poldaryo dengan poes-poes yang ada di jajaran Poldaryo. Di antaranya adalah operasi peredaran gelap-gelap obat, penanggulangan premanisme, peningkatan disiplin masyarakat berlalu lintas, penanggulangan radikalisme, terorisme, intoleransi, beragama, dan anti-Pancasila, peningkatan ketertiban lalu lintas, kemudian yang paling banyak adalah penanggulangan COVID-19 yang sama-sama kita rasakan pada tahun 2021 ini. Ada sebanyak lima operasi yang titik beratnya adalah untuk penanggulangan penyebaran COVID-19 ini. Melalui jalur ataupun melalui sarana aplikasi dashboard Lansang Duning yang telah memberikan manfaat kepada kita bahwa selama tahun 2021 relatif kebakaran hutan dan lahan di wilayah kita ini semakin menurun dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi manfaat dari aplikasi dashboard Lansang Duning ini telah memberikan hal yang positif bagi kita, terutama dalam menjaga sumber daya alam kita, terutama hutan dan lahan yang kita miliki di wilayah konvensi Riau ini. Evaluasi dan perbaikan internal jajaran Poldaryo menjadi prioritas dan perhatian khusus di tahun mendatang. Dihadapkan jajaran Poldaryo dapat memberikan pelayanan maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi kepolisian. Purwanto Cireo TV melaporkan.